iOS 17.1 masih bermasalah guys, dan pada video kali ini, aku akan ngebahas ya 7 keluhan isu bugs yang banyak kalian alami ya setelah install iOS 17.1 ini. Di sini yang paling rame itu ngomongin di isu volume ya guys, di aplikasi WhatsApp. Udah hampir 1 minggu ya, aku menginstall iOS 17.1 di kedua device aku ini, iPhone 15 Pro Max dan iPhone XS Max. Keduanya ini, aku menemukan isu bugs ya guys, di masing-masing device ini. Bahkan sekelas 15 Pro Max pun, ini bugsnya cukup mengganggu ya. Dan sini aku akan sharing semua ke teman-teman, sekaligus ngebacain ya guys, keluhan-keluhan kalian yang udah install di iOS 17.1 ini. Kalau aku lihat ya dari hasil polling kalian yang aku udah adakan di Instagram kemarin, ngomongin di bagian performance, di sini 45% bilang membaik ya setelah install iOS 17.1, dan hanya 15% yang bilang menurun, selebihnya 40% ini bilang nggak ada perubahan. Selanjutnya ngomongin di daya tahan baterainya guys, sebanyak 31% bilang makin awet, 30% bilang terasa boros, dan 39% ini bilang nggak ada perubahan ya, sama aja seperti iOS sebelumnya. Dan dari sini kita bisa ngeliat ya guys, bahwa memang ini setiap kali habis update iOS, ngomongin buat setiap performance, ngomongin buat daya tahan baterai, isu box. Ini setiap device bisa berbeda ya. Jadi kalau kita ngebahas iOS ya secara keseluruhan, ngomongin di pengguna iPhone ini, teman-teman jangan berharap semuanya berjalan-jalan lancar, dengan smooth, tanpa isu box, 100% normal, cepat. Ini yang nggak akan kejadian ya guys. Namanya sistem pasti ada aja ya, isu box-nya. Cuma balik lagi, seberapa mengganggu ya isu box ini buat pemakaian daily kita. Lanjut yang pertama aku akan sharing ya, mengenai performance-nya setelah install iOS 17.1, yang kedua kita akan ngebahas baterai, dan yang terakhir kita akan ngebahas ya, isu-isu box-nya. Yang pertama disini aku udah install ya, 17.1 di iPhone XS Max aku, setelah semingguan pemakaian. Ini so far, ngomongin buat isu keyboard-nya, yang sebelumnya aku kelukan itu kayak agak kurang responsif ya guys. Cuma setelah aku udah update, ini sejauh ini berjalan dengan normal ya. Papua ngerti keyboard ini udah jadi responsif lagi, nggak ada delay-delay sampai gimana banget. Pokoknya aku cukup puas ya di update kali ini, ngomongin di performance keyboard-nya. Big D-Pointnya kalau ngomongin di UI animasinya, pindah-pindah aplikasi dari WhatsApp, ke Instagram, ke YouTube. So far ini ya smooth aja ya, berasa lancar, nggak ada delay sampai gimana banget. Padahal iPhone XS Max ini, status baterainya udah status service ya guys. Mendekati mau 70% awal ya. Cuma so far ini masih oke banget guys, di iOS 17.1. Cuma yang sangat disayangkan, ini balik lagi, memang selalu ada aja ya isu box-nya. Dan disini aku alami secara langsung, di iPhone XS Max ini, kalau aku lagi akses ya aplikasi Instagram, ini isunya balik lagi ya guys, seperti 17.1, 17.0.2, yang kemarin tuh bikin panas ya. Dan aku rasa saat ini pun, kayaknya masih tetap aja guys, malah balik lagi ya. 17.0.3 ini udah dibenahin, dan masuk ke 17.1, ini kembali panas lagi guys. Aku kayak cuman buka story sebentar, balas-balasin DM kalian, ini kayak cepet banget panas ya. Berbeda lah ya dengan iOS dulu ya, 17.0.3. Nah disini aku gak tau ya, apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama, buka Instagram kayak agak cepet panas ya. Cuman aku sih berharap semoga aja ini, cuman bug kecil aja di aplikasinya, dan ketika nantinya Instagram mengeluarkan adonan terbaru, aku sih berharap isu ini udah diperbaikin guys. Selanjutnya di iPhone 15 Pro Max aku, kita gak usah ngomongin performance lah ya, karena kalau ngomongin performance, 14 Pro Max, 15 Pro Max, sejelek-jeleknya performance isu bugs ya di iPhone ini, itu tetap ngacir aja, tetap ngebut aja ya. Jadi aku rasa kalau banyak orang di luar sana, nge-review performance di iPhone-iPhone seri baru, itu agak gak fair ya. Karena ya iPhone baru, pasti mendukung banget ya operating system yang baru ini. Nah disini isu yang aku alami pribadi ya guys, di 15 Pro Max ya, A17 Pro. Ini tetap masih sama aja ya, isu di aplikasi WhatsApp. Aku udah gak ngerti lagi ya di aplikasi WhatsApp ini, apakah memang karena WhatsApp aku kebanyakan, banyak banget data-data, banyak banget chat masuk, ini sering banget ya guys. Isu di 14 Pro Max, layar yang suka nge-freeze, ini masih sama aja, di 15 Pro Max juga tetap nge-freeze ya. Dan nge-freeze-nya sama ya guys, sekitar 5-7 detik, dan ini sih sangat ngeganggu banget ya. Kalau kayak lagi balas-balasin chat, tau-tau suka nge-freeze mendadak, layar gak bisa digerakin, ini kayak agak kesel banget ya, pakai iPhone sekelas secanggih ini, yang paling baru. Masih ada aja ya, isu seperti ini. Selanjutnya, isu di screenshot, aku sering banget ya, screenshot bukti buat transfer, segala macem. Terkadang buat screenshotnya, dia gak mau ke screenshot ya guys, dan ketika aku screenshot untuk kedua kalinya, ini screenshot yang pertama, dia malah ikut ya, jadi kayak kedouble gitu ya guys. Aku sih gak ngerti lagi ya, isu-isu kecil seperti ini, ini sih jujur bikin aku malah agak ngeganggu banget ya. Karena pekerjaan aku sama aktifnya di sana, mungkin buat teman-teman di luar sana yang gak aktif di screenshot, gak aktif di WhatsApp ya, terutama sebagai admin, mungkin kalian ya fine-fine aja ya, gak menemukan isu box apapun, semua normal, cuma ada pekerjaan aku yang aktif di WhatsApp, screenshot bukti transfer, jujur isu ini cukup mengganggu guys. Selanjutnya ngomongin di daya tahan baterainya, setelah seminggu aku install di iPhone XS Max aku, yang dimana ini baterai health-nya yang udah 73%, disini aku susah aja ya, gak mau ganti baterai, aku bener-bener mau lihat dulu, sampai berapa persen sih ya sebenernya, aktual baterai health ini, kita harus ganti, karena kalau aku liatin, ngomongin buat presentase baterai health di iPhone, ini agak gimana banget ya, 79% aja ini udah berubah ya, jadi status service, alhasil banyak banget ya, pengguna iPhone itu jadi kayak parno banget ya, yang dimana sebenernya 79% itu, ya masih aman-aman aja ya guys, temen-temen kayak gak masih harus cepet-cepet ganti, ganti baterai, kalau memang temen-temen udah terasa, kayak iPhone suka mati sendiri, presentase baterai suka naik turun gak jelas, ini baru ya kalian ganti, sejauh ini, aku di 73%, pemakaian aku masih normal banget ya guys, semuanya masih berasa, ya cukup awet ya, aku sehari ngecharge 2 kali, yang dimana kebutuhan aku aktif, buat Whatsapp, disini Whatsapp mirroring ya, dari device utama aku, 15 Pro Max, dan yang kedua, balas-balasin DM di Instagram, ini software dapet sehari 2 kali guys, jadi ini ya masih aman-aman aja ya, begitu pun juga ngomongin buat suhu panasnya, semenjak aku install, dan aku udah tes-tes pakai, ini suhunya udah berkurang jauh, jadi ini terasa makin adem aja ya, begitu pun di iPhone 15 Pro Max ini ya, yang udah cukup banyak banget ya peningkatannya, terutama perbaikan di suhu overheatnya, semenjak 17.0.3, sampai saat ini 17.1, dia udah makin adem guys, dan disini aku masih bisa dapet ya guys, sampai 12 jam ya buat pemakaian aku, yang aktif juga ya buat Whatsapp, Instagram, Youtube, main TikTok juga, so far ini oke banget guys, sebelumnya itu di 17.0.2, cuman dapet sekitar 8-9 jam aja ya, karena memang itu juga ada isu overheat, yang bikin panas, pokoknya kalau device iPhone udah cepet banget panas, pasti baterainya cepet ngedrop ya guys, dan kalau udah adem seperti ini, ya ini bener-bener awet banget ya, jadi so far ngomongin buat daya tahan baterai di 17.1, aku rasa ini buat aku pribadi, ada peningkatan ya guys, walaupun dari hasil polling kalian ini memang 50-50 ya, sebagian bilang makin irit, sebagian bilang makin boros, dan yang lainnya bilang gak ada perubahan, ini memang setiap device-nya bisa berbeda, yang pertama disini adalah isu di bagian bug volume ya, bug volume di aplikasi WhatsApp, jadi berapa ini kalau kayak lagi video call, untuk naikin volume up, volume down, ini kadang suka gak mau berfungsi ya guys, dan ini mengeluhkan banyak banget ya, aku pribadi jujur buat isu ini, aku malah gak kena ya guys, cuma balik lagi memang ngomongin buat setiap isu bug, ini setiap device bisa berbeda, yang kedua isu masih pada bagian volume juga, cuma ini lebih berhubungan ke papan ketik keyboard ya, yang kadang kalau kita lagi typing, suka membesar secara otomatis ya guys, sebenarnya isu ini tuh udah lama banget ya, semenjak iOS 15, dan sampai saat ini 17.1 juga masih sama aja guys, kayaknya Apple udah bener-bener gak peduli ya, sama isu bug ini, udah bener-bener kayak dikesampingkan aja ya, dan emang buat solusinya ya simple aja ya guys, teman-teman cukup turn off ya, sound keyboardnya, kalau teman-teman udah turn off, isu ini pasti bakalan hilang guys, yang ketiga, ini juga banyak yang menggunakan, iPhone cepet panas pada saat scroll Instagram, nah ini yang aku mention tadi ya, di poin pertama aku ngebahas iPhone XS Max, kalau aku juga lagi buka aplikasi Instagram, kadang-kadang kayak suka balesin komen, nonton video reels, ini memang cepet banget panas ya guys, dan aku rasa isu ini, lebih ngomongin ke isu aplikasinya ya, Instagram mungkin aja ya, belum begitu support dengan baik ya, di iOS yang baru ini, 17.1, selanjutnya yang keempat, ini masih ada aja ya guys, persen baterai masih nggak mau nambah, jadi harus di restart dulu, baru dia ngecharge lagi, nah ngomongin buat isu ini, kalau buat di device aku ya, mungkin teman-teman, kalau nonton video aku sebelumnya, di 17.1, aku sering banget mengeluhkan ya, di iPhone XS Max ini, kalau ngecharge iPhone tuh, kalau udah 80%, dia suka muncul tulisan, charging on hold ya guys, ya gimana fitur ini sebenernya, ini kan fitur bagian dari iPhone, dan fitur ini harusnya aktif, kalau pada saat 80%, iPhone-nya masih panas, nah ini wajar ya, fitur ini aktif, dan akan muncul notifikasi, cuma menjadi isu box itu, iPhone-nya dalam posisi yang adem-adem aja, cuma dia tetap menahan ya guys, nah kalau aku pribadi, setelah aku udah install 17.1, so far buat isu ini, udah hilang ya guys, dan aku juga beberapa kali ngetest, iPhone XS Max ini, langsung ngecharge ya, sampai ke 100%, jadi buat isu kayak charging on hold segala macem, ini sih udah bener ya guys, cuma entah kenapa ini masih ada aja, beberapa device yang mengalami hal serupa, dan gak cuma susah ngecharge aja, ini gak bisa juga mengalami atau mengeluhkan, ini dia stuck aja di 80%, padahal iPhone-nya dalam posisi yang adem, semuanya normal, suhunya, ini gak mau ngecharge lagi ya guys, sebenernya ini agak bias juga ya, kalau teman-teman banyak mengeluhkan, baterai stuck di 80%, kayaknya teman-teman harus tau ya, Apple itu di iPhone, dia ada 3 fitur ya guys, 3 fitur ini tuh bisa menahan ya, buat ngecharge sampai di 80%, jadi ini gak semuanya terkait dengan isu box ya guys, mungkin buat teman-teman yang mau tau informasi lebih detail, mengenai kenapa sih kalau kita ngecharge iPhone, selalu berhenti di 80%, aku udah upload ya video kemarin, dan teman-teman bisa tonton videonya, aku udah siapkan linknya, pada kolom deskripsi, teman-teman tinggal klik aja, dan tinggal ditonton ya penjelasannya, next isu box di widget contact, jadi kalau pada saat teman-teman akan widget contact, ini kita gak bisa mengubah ya, buat list kontaknya, kalau kita pilih list contact, ini gak muncul apapun ya guys, kayak ngeblank gitu aja ya, dan ini memang bagian dari isu box iPhone, cuman buat ngebenahinnya, ini simpel banget ya, teman-teman cukup reboot device, itu yang kalian restart aja ya, iPhone-nya, selanjutnya isu di personal hotspot, ini masih ada aja guys, yang kadang ini suka gak mau terhubung ya koneksinya, dan sebenernya isu ini tuh udah muncul dari iOS 17.0.2, cuman disini solusinya mudah banget guys, teman-teman jangan ikutin ya step by stepnya, yang pertama, teman-teman jangan masuk ke aplikasi setting, masuk ke setting, lanjut pilih general, dan pilih yang paling bawah ya, transfer or reset iPhone, lanjut teman-teman jangan pilih lagi aja, pilih reset, dan pilih ya, reset network, nah disini kalau teman-teman udah reset network, iPhone-nya udah ke restart, teman-teman jangan balik lagi ke setting, lanjut pilih seluler, dan teman-teman jangan pilih ya, seluler data network, nah disini pada bagian seluler data, teman-teman jangan tulis aja ya, internet, ada seluler data, dan pada bagian per hotspot, ini sama ya guys, kalian tulis internet, nanti setelah otomatis, buat per hotspot-nya, ini pasti akan muncul ya, dan buat isu yang terakhir, ini ngomongin di animasi di Airpods ya, yang kadang ini suka nggak muncul ya, di iPhone-nya, dan ini aku juga alami pribadi guys, aku kadang-kadang, aku masih menggunakan Airpods 3 ya by the way, kalau kayak aku lagi pake, buka, tutup case Airpods-nya, ini animasinya suka nggak muncul ya, kadang aku harus kayak restart iPhone-nya dulu, baru dia muncul kembali, jadi paling ini aja beberapa isu bugs yang aku alami ya guys, dan satu nih, ini satu yang terakhir, aku juga lupa ya, nah di iPhone 15 Pro Max-nya, disini aku baru nyadar ya guys, kalau aku buka control center, lalu aku lock screen, dia kayak suka nyangkut ya, jadi nyangkut dulu baru hilang, jadi ini kayak agak delay gitu ya, buat tampilan animasi di lock screen-nya, ini aku ulangin lagi ya guys, control center aktif, lalu aku lock screen, nah dia nyangkut dulu ya, memang isu-isu ini sebenarnya ya nggak terlalu sampai mengganggu banget ya, cuma tetap guys, karena aku disini fokus ngebahas isu bugs, isu-isu seperti ini pasti akan aku masukin ya, oke guys, mungkin sekian dulu aja ya video kali ini, ngebahas beberapa isu bugs di iOS 17.1, setelah pemakaian hampir satu minggu ya guys, nah buat teman-teman gimana nih, buat kalian yang menambahkan performance, baterai, isu bugs, silahkan ya, tinggal tulis aja pada kolom komentar, dan jangan lupa, setiap kali teman-teman, mau ngebahas isu bugs, performance baterai, kalian juga cantumin ya, model device yang kalian gunakan, jadi sebagai contoh, iPhone 13, baterai boros, blablabla, nah ini kan lebih jelas ya, karena cukup banyak ya, ini beberapa teman-teman, yang suka mantengin juga ya, baca di kolom komentar, jadi kalau informasinya lebih jelas, ini lebih oke ya, buat pembaca lainnya, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye, ya, esta RESINÇ fait, harpaaaaaaahe, ya... 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 Terima kasih.